Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya Teman-teman, para simpatisan saya hormati, teman-teman media, dan seluruh hari ini sekalian Izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal pada malam hari ini Dan mohon teman-teman simpatisan untuk berkenan mengikuti sampai tuntas ya Kita ikuti sampai tuntas, jadi tenang dulu ya Alhamdulillah kami bersyukur sekali bahwa gerakan perubahan yang kita kerjakan bersama-sama Selama beberapa bulan ini telah berhasil membawa nuansa baru di dalam kegiatan kampanye Tapi gerakan perubahan itu bukan saja soal tema kampanye Kita memiliki misi yang jauh lebih besar Kita ingin membangun demokrasi di Indonesia menjadi demokrasi yang makin menjunjung tinggi adab Yang menjunjung tinggi etika Demokrasi yang memberikan ruang yang terhormat Bagi gagasan, ide, dialog, dan itu juga yang kami kerjakan selama ini Selama beberapa bulan kita menyaksikan Gelora pejuang perubahan yang luar biasa gaungnya Kerelawanan yang dalam arti sesungguhnya Serbaswa, swakarsa, swadana, swakarya Dan ini mewarnai betul Lalu dialog Kampanyenya berisi tentang gagasan bagaimana Indonesia ke depan Bagaimana demokrasi ke depan Jadi kita melihat ini lebih besar daripada itu Daripada soal pemilu saja atau kampanye saja Kita ingin meneruskan gerakan perubahan ini Kita ingin meneruskan di berbagai sektor Baik di soal demokrasinya Maupun bagaimana kita bersama-sama membereskan soal ketimpangan Yang selama ini kita lihat Karena itu saya ingin sampaikan kepada seluruh pejuang perubahan Bahwa saya akan terus berada di dalam gerakan perubahan ini Dan tidak akan bergeser sedikitpun Secara semua terus kita berjuang Perjuangan kita belum selesai Perjuangan kita masih panjang Karena itu kita melihat ini melampaui sekedar kampanye saja Jadi kita bersiap untuk meneruskan perjuangan ini Dan kepada semua yang hari ini masih bertugas Terus jaga stamina Proses penghitungan belum selesai Saat ini penghitungan partai dan lain-lain terus dijalankan Teruskan fungsi ini Kami ingin tegaskan Saya adalah demokrat sejati Kami akan menghormati hasil yang dimunculkan dari aspirasi rakyat Karena itu adalah kemauan rakyat Dan kita harus menghormati kemauan rakyat Kita harus menghargai keputusan rakyat Ini komitmen kita Karena itu pula Kami sampaikan kepada semua Berikan kewenangan total Kepada penyelenggara pemilu Yaitu KPU Untuk menuntaskan tugasnya Tugas KPU bukan saja menyelenggarakan seperti tadi Tapi menuntaskan proses penghitungan Tuntaskan proses penghitungan Kita semua akan hargai, hormati, dan taati Itu bagian dari prinsip kita berdemokrasi Kami memiliki komitmen itu Dan kami minta kepada semua Untuk terus memantau Terus mengikuti Dan kepada yang masih bertugas Saya yakin malam hari ini masih berada di TPS-TPS melakukan penghitungan suara Suruh sekalian jaga stamina Teruskan, tuntaskan Karena ada kehormatan dititipkan Dititipkan di pundak Suruh-suruh semua Yang hari ini bertugas di TPS-TPS Saya ingin sampaikan rasa terima kasih Terima kasih tak terhingga Kepada mereka yang hari ini Berjuang luar biasa Dari pagi hingga sekarang Di TPS-TPS di seluruh Indonesia Terima kasih pada pejuang perubahan Yang hari ini Menggalang, menjangkau, menggerakkan semua Tapi ingat Perjuangan kita tidak berhenti malam ini Perjuangan kita tidak berhenti besok Perjuangan kita masih panjang Dan saya ingin tegaskan Bahwa ketika nanti KPU telah menetapkan Hasilnya Maka Kita hormati Kita hargai Dan kita bekerja terus Untuk perubahan Yang kekal hanya Allah subhanahu wa ta'ala Perubahan adalah Kenisayaan Perubahan adalah Kenisayaan Maka kita bekerja terus Untuk perubahan itu Dan tadi saya sampaikan Soal komitmen Mari kita terus berjuang bersama Jangan khawatir Saya tidak akan bergeser kanan kiri Kita terus dalam gerakan perubahan ini Jadi kita Kita akan tunggu Sampai hasil Seluruhnya selesai Tapi kami Akan menghormati Kami akan menghargai Dan itu adalah Komitmen kami Sebagai orang yang Memperjuangkan demokrasi Yang berjuangkan demokrasi Harus menghormati hasil Pemberi hasil itu adalah KPU Sebagai pemegang otoritas Penyelenggaraan Pemilu Secara konstitusional Penyelenggaraannya adalah KPU Kita hormati Ini tadi yang kami diskusikan Cara kita menghormati Pemilu Adalah dengan Menghormati penyelenggaranya Menyampaikan hasil Karena itulah yang legal Ini negara hukum Dan itu yang Paling legitimit Begitu dari kami Kusmungo Ya Assalamualaikum Wr. Wb Melengkapi Apa yang disampaikan oleh Masa Disbaswedan Pertama Rasa terima kasih Hormat Bangga Kepada seluruh Para Pejuang Perubahan Terutama yang memberikan Kepercayaan Melalui Hak pilihnya Memilih Amin Kepercayaan Seluruh warga bangsa Atas pilihannya Kepada Amin Adalah Kepercayaan Yang menjadi Mandat Perjuangan Perubahan Kita semua Yang tentu Harus kita Jaga Karena itu Saya berharap Seluruh Pejuang-pejuang Perubahan Jaga suara Jaga TPS Lanjutkan Pengawalan Suara Sampai Di akhir Penghitungan Yang tepat Melalui KPU Jangan Lengah Jangan Terprovokasi Jangan Terhipnotis Oleh berita-berita Maupun Berbagai Perkembangan Yang dimainkan Sama Dengan Pemilu yang lalu Belum apa-apa Sudah ada yang Sujud syukur Kita Harus Terus Waspada Waspadalah Karena pada dasarnya Proses ini Masih Panjang Ada Yang harus kita Jaga Kepada para Saksi-saksi Para caleg-caleg PKB Dan partai-partai Pendukung Nasdem PKS Dan partai-partai Lain Tolong Terus Kawal suara Amankan Suara Amin Dan suara PKB Amankan Kursi-kursi Yang akan Menjadi Kepercayaan Yang harus kita Perjuangkan Bersama-sama Jangan Lengah Jangan Terpengaruh Dengan Apapun Yang Dimainkan Kita tunggu Laporan Dari Tim Hukum Nasional Berbagai Kejurangan Berbagai Masalah-masalah Atas penjelenggaraan Pemilu Tahun Ini Tetap Serius Semangat Dan terus Jaga suara Amin Dan partai-partai Kita Insyaallah Hasil akhirnya Kita yang akan Menjadi pemenang Pemilu Tahun Saya rasa itu Teman-teman sekalian Penjelasan Dari kami Sekali lagi Kami tegaskan Bahwa Kita Menghormati Menghargai KPU Dan kita Akan tunggu Hasil KPU Sekaligus Komitmen Dari kami Bahwa Hasil yang Dikeluarkan KPU Kami akan Hormati Kami akan Hargai Dan komitmen Saya Tetap Menjadi Bagian Dari gerakan Perubahan Kita tidak akan Bergeser Kita tidak akan Bergeming Dan kita terus Bawa Gagasan perubahan Untuk Indonesia Yang lebih baik Yang lebih adil Dan ma'amur Untuk semuanya Oke Itu aja Teman-teman sekalian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Download Tribune X Sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia Selamat menikah Kepala Selamat menikah Terima kasih Terima kasih.